Intro 1, 2, 3 Tabesalamat linggo naratai Salam sujud karendeng melempang Sahe, sahe, sahe Saya Leon Rias Saya asli dari Ketingan Saya Purna Wirawan TNI Istri saya dari Kahayan Dan saya saat ini Menjadi calon anggota legislatif Di provinsi Dari Partai PDIP Perjuangan Dan di Dapil 1 Yang meliputi Ketingan Kota Pelangkeraya Dan Gunung Mas Apa motivasi Bapak Mencalonkan diri Untuk menjadi calon DPRD Provinsi Kalimantan Ternak Semangat dan motivasi Saya Sesungguhnya bahwa Saya ini Ingin Mengabdikan diri Di Kalimantan Tengah ini Setelah Saya Sekitar 35 tahun Merantau Dalam tugas tentara Nasional Indonesia Dalam hal ini Satuan Kopassus Berikut juga Ditugaskan oleh negara Di berbagai Wilayah ini Bahkan di luar negeri Dan di dalam negeri Jadi Rasanya Hari ini Adalah saatnya Saya untuk kembali Dalam sebuah Pengabdian Saya sebagai Purnairawan TNI Filosofi Kehidupan Seorang perantau Seperti saya Sama juga Dengan yang lain Ketika saya Merantau Saya Harus Pertama Bekerja Sekeras-kerasnya Menabung Sebanyak-banyaknya Dan Hidup Sehemat-hematnya Ketika Saya pulang Ke kampung Halaman saya Saya akan Membawa Semuanya itu Pulang Ke kampung Halaman saya Dengan maksud Untuk Melakukan Sebuah Pengabdian Apa yang Saya peroleh Dari luar Dari pendidikan saya Dari pengalaman saya Dari status saya Dari pendidikan saya Maka hari ini Saya akan Bawa pulang Untuk Bekerja Bekerja Dalam Daerah saya Di Kalimantan Tengah ini Bersama-sama Dengan masyarakat Kalimantan Tengah Baik pun itu Asil Dayak Maupun orang Luar Yang ingin hidup Di Kalimantan Tengah Dan saya ingin Bekerja sama Dengan mereka Untuk menciptakan Keadaan yang lebih baik Di Kalimantan Tengah ini Apa provisi Bapak Aktifitas Bapak Sebelum Artinya Mencalonkan diri Menjadi calon DPR DPR Di provisi Kalimantan Tengah Aktifitas Bapak Sebelum Pensium Sebelum menjadi Purnairawan Ya Saya Lulus dari AKB Tahun 1983 Kemudian Saya masuk Di Pasukan khusus Dengan segala Dinamika Latihan Dan pendidikan Yang ada Bahkan Segala macam Pendidikan Saya sudah Tempuh Berkaitan Dengan Misalnya Kalau di Tentara Itu kan Ada yang Disebut Sekolah Komando Angkatan Darat Sekolah Komando TNI Dan Polis Sekolah Lembaga Pertahanan Nasional Regular Yang berikut Segala macam Pendidikan Yang sudah Sempuh Baik itu Pendidikan Militer Yang berkaitan Dengan Penerjunan Bebas Petembak Penyelam Kemudian Beladiri Dan segala Kegiatan Yang berkaitan Dengan Militer Serta Pendidikan Militer Saya sudah Tempuh Dan saya Sudah Menyelesaikan Itu semua Dalam Konteks Saya sebagai Perajurit Sebagai Pasukan khusus Yang ditempatkan Di Jawa Timur Jawa Barat Jakarta Ujung Pandang Solo Bandung Dan penugasan 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 Yang Yang saya sudah Lakukan Sebagai Pasukan khusus Tentunya Itu adalah Bagian dari Pengalaman Masa Lalu saya Pada saat Saya bertugas Sebagai Tentara Nasional Indonesia Apa motivasi Bapak Menjadi Calon DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Ya itu Tadi Motivasi Saya Sebenarnya Satu Hal Dimana Kehidupan Dan Kejahteraan Sebuah Wilayah Atau Sebuah Bangsa Itu Mesti Diciptakan Secara Bersama Bergandeng Tangan Dari Seluruh Komponen Masyarakat Yang ada Saya Saya Sudah Katakan Tadi Bahwa Saya Sudah Menempuh Berbagai Macam Pendidikan Pengalaman Bahkan Perjalanan Hari ini Saya Mau kembali Bersama-sama Dengan Masyarakat Saya Untuk Membangun Sebuah Kesejahteraan Di Kalimantan Tengah Ini Baik Itu Masyarakat Lokal Maupun Masyarakat Pendatang Yang Merupakan Bagian Dari NKRI Dan Kita Harus Bertama Jawab Dengan Kejahat Keadaan Itu Harus Lebih Baik Apa Visi Dan Misi Bapak Seandainya Terpilih Menjadi Calon Menjadi DPR Di Provinsi Kalimantan Ya Kita Menggunakan Sebuah Filosofi Kehidupan Karena Saya Ini Bertolak Dari Sebuah Teori Dan Filosofi Kehidupan Bahwa Di Leaders Agents Of Change Bahwa Pemimpin Itu Harus Membawa Sebuah Perbahan Yang Lebih Baik Ketika Kita Berbicara Tentang Pengembangan Yang Berkaitan Dengan Berbagai Macam Hal Katakanlah Sumber Daya Manusia Harus Ditingkatkan Ekonomi Harus Diatur Sedemikian Lupa Dengan Baik Sumber Daya Alam Harus Kita Mempatkan Dengan Baik Maka Visi Dan Misi Ini Tentu Berkaitan Dengan Apa Yang Disebut Dengan Sebuah Kehidupan Yang Lebih Baik Pada Masa Yang Datang Baik Pun Itu Manusianya Lingkungannya Bahkan Sosialnya Nah Strategi Apa Bapak Yang Lebih Diutamakan Untuk Memajukan Masyarakat Yang Ada Di Kalimantengah Sedangkan Penduduknya Kita Cuma Dua Jutaan Selisih Dengan Jawa Kita Ini Melebihi Sekitar 15an Lebih Persentasinya Dimana Strategi Bapak Negara Indonesia Hari ini Sebenarnya Kalau kita Tidak Sebut Sebagai Sesuatu Yang Sudah Lengkap Tetapi Setidak Sudah Ada Instansi Yang Berkaitan Dengan Fungsi Masing Jadi Strategi Yang Dipake Sederhana Saja Sebenarnya Jadilah Sebagai Pemimpin Menjadi Contoh Kemudian Fungsikan Semua Fungsi Fungsi Yang Ada Di Pemerintahan Jadi Pemimpin Ini Yang Pertama Tama Harus Menjadi Contoh Jadi Untuk Menjadi Contoh Ini Harus Dimulai Dari Diri Kita Sendiri Saya Ingin Melakukan Sebuah Contoh Yang Baik Dan Memulai Dari Diri Sendiri Untuk Tidak Melakukan Sebuah Kejahatan Untuk Tidak Melakukan Sebuah Korupsi Untuk Tidak Menindas Masyarakat Untuk Tidak Melakukan Sebuah Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Masyarakat Begitu Bagaimana Pendapat Bapak Menanganai Korupsi Korupsi Yang Sudah Katakanlah Di Kalimantan Tengah Ini Ada TO Tertangkap Tangan OTT Dimana Tanggapan Bapak Yang Terjadi Kalimantan Tengah Yang Sudah Berjalan Saat Ini Proses Sedang Hukum Ya Filosi Ini Sebenarnya Korupsi Ini Sebenarnya Sebuah Emosional Yang Dikatakan Begini Bahwa Setiap Orang Yang Duduk Menjadi Pejabat Yang Duduk Menjadi Anggota DPR Dengan Cara Membeli Atau Membayar Maka Ketika Dia duduk Dan Mencapai Hasil Yang Dia Inginkan Disitulah Dia Akan Berpikir Untuk Mengembalikan Uangnya Jadi Korupsi Itu Sebenarnya Terjadi Ketika Anggota Atau Pimpinan Yang Dipilih Itu Tidak Memiliki Integritas Nah Jadi Sebenarnya Itulah Sebabnya Masyarakat Harus Memilih Orang Yang Berintegritas Pertama Pendidikannya Pengetahuannya Pengalamannya Dan Yang Lebih Penting Adalah Keteladanannya Nah Hari Sini Saya Memulai Diri Saya Untuk Tidak Melakukan Sebuah Kejahatan Bahkan Kecurangan Dalam Pemilu Ini Karena Saya Pikir Ketika Saya Diberikan Kesempatan Oleh Tuhan Untuk Duduk Sebagai Anggota DPR Maka Saya Harus Melakukan Sebuah Perbaikan Yang Lebih Baik Dan Mulai Itu Dari Diri Saya Sendiri Nah Gimana Caranya Meningkatkan SDM Sumber Daya Manusia Masyarakat Kita Kalimantan Tengah Artinya Dalam Pengertian Dalam Bersaing Dengan Para Pendatang Yang Mereka Katakanlah Kalimantan Tengah Semacam Keahlian Keterampilan Dimana Bapak Menyikapi Supaya Masyarakat Dan Regenerasi Penerus Putra Putri Kalimantan Sama Sejajar Dengan Mereka Keahlian Dimana Cara Bapak Menyikap Persaingan Itu Sebenarnya Dalam Kehidupan Selalu Ada Persaingan Itu Akan Menjadi Sebuah Hal Yang Baik Ketika Kita Berpikir Untuk Berbuat Lebih Baik Misalnya Begini Yang Dimaksud Dengan Persaingan Adalah Bahwa Orang Yang Hadir Ke Kalimantan Tengah Ini Atau Datang Ke Kalimantan Tengah Memiliki Sebuah Keterampilan Sebuah Pengetahuan Jadi Kita Harus Belajar Dari Siapa Yang Datang Dan Kita Juga Harus Belajar Dari Apa Yang Ada Di Sekitar Kita Jadi Sebenarnya Persaingan Itu Semuanya Baik Persaingan Itu Baik Tetapi Ketika Itu Menjadi Berhasil Tergantung Pribadi Saya Maka Orang Bilang Katakan Begini Jadi Pemimpin Itu Adalah Harus Melakukan Sebuah Perubahan Ketika Dia Duduk Sebagai Pemimpin Jadi Pemimpin Itu Harus Kreatif Pemimpin Itu Harus Inovatif Pemimpin Itu Harus Dekat Dengan Rakyat Pemimpin Itu Harus Mentras Semua Pengetahuan Yang Dia Milik Untuk Sebuah Kemajuan Seperti Itu Gimana Pendapat Bapak Ini Mengenai Kita Ini Kasarnya Ibarat Kalimantan Tengah Ini Lumbung Padi Lahan Bukan Main Tambang Emas Hutan Gimana Bapak Menyikapi Artinya Kalau Bapak Terpilih Nanti Sebagai Mewakili Rakyat Di DPR DPR Kalimantan Tengah Gimana Cara Bapak Supaya Masyarakat Kalimantan Tengah Ini Kasarnya Tidak Mati Di Bumbung Padi Dimana Pendapat Bapak Cara Menang Ini Ada Dalam Teori Strateginya Sunsu Dalam Teori Strateginya Sunsu Mengatakan Untuk Memenangkan Orang Tidak Akan Pernah Melakukan Sebuah Kemenangan Atau Mencapai Sebuah Kemenangan Kalau Dia Hanya Berbicara Menggunakan Topografi Jadi Kalau Melakukan Sebuah Kemenangan Atau Keberhasilan Jangan Hanya Membaca Peta Tapi Lakukan Itu Dengan Baik Apa Yang Ada Di Depan Kita Jadi Di Dalam Bahasa Inggris Di Dalam Filosofi Lain Mengatakan Keberhasilan Keberhasilan Tidak Apa Yang Dia Katakan Tetapi Apa Yang Dia Lakukan Disitulah Nilai Seseorang Sebagai Pemimpin Nah Gitu Jadi Gimana Cara Strategi Bapak Menyikapi Masalahnya Sebenarnya Kembali Ke Awal Menyikapi Masalah Tindak Pidana Korupsi Di Kalimantan Tidak Walaupun Tadi Sudah Dijawal Tapi Tetap Artinya Pertanyaannya Kita Lanjutkan Ya Begini Orang Berpikir Korupsi Itu Sebenarnya Persoalan Integritas Seseorang Jadi Seseorang Yang Berpendidikan Seseorang Yang Berpengalaman Seseorang Yang Berpengetahuan Pasti Dia Akan Berpikir Hal Yang Terbaik Tetapi Sekali Lagi Korupsi Itu Harus Ada Dalam Sebuah Kesadaran Kalau Pemimpin Tidak Memiliki Sebuah Kesadaran Bahwa Yang Dipimpin Itu Adalah Miliknya Yang Dipimpin Itu Adalah Masyarakatnya Yang Dipimpin Itu Adalah Keluarganya Kalau Itu Dia Tidak Miliki Maka Dia Akan Berpikir Untuk Mencari Keuntungan Sebesar Besarnya Dari Apa Yang Dia Kerjakan Jadi Soal Orang Korupsi Dan Tidak Korupsi Atau Soal Korupsi Dan Lain Itu Sebenarnya Tergantung Dari Bagaimana Pemimpin Untuk Merasakan Dirinya Sebagai Pemimpin Kalau Itu Pemimpin Merasa Memiliki Saya Yakin Tidak Akan Melakukan Sebuah Kejahatan Termasuk Korupsi Dan Saya Harus Memulai Itu Dari Diri Saya Gini Pak Yondres Ini Kan Beredarlah Bahasanya Di Medsos Di Berita Artinya Mengenai Masalah Politik Uang Artinya Dengan Bicara Kita Teori Kejujuran Kebersihan Bapak Sudah Mengkaji Dalam Beberapa Sebelum Mencalon Mungkin Bapak Sudah Mendalami Juga Melihat Meneliti Mendengar Nah Dimana Penampuan Bapak Mengenai Politik Uang Ya Kalau Kita Bercara Masalah Politik Uang Tentunya Bermacam Semangat Bermacam Macam Cara Bahkan Bermacam Alasan Tetapi Yang Pasti Saya Hanya Mengimbau Kepada Masyarakat Untuk Saat Ini Pilihlah Wakilmu Yang Menurut Kamu Tepat Menjadi Wakil Kamu Jangan Itu Karena Keluarga Jangan Itu Karena Saudara Jangan Itu Karena Kenal Apalagi Karena Membayar Karena Ini Adalah Sebuah Keadaan Kau Kita Semua hari ini Adalah Memilih Wakil Kita Untuk Lebih Baik Pada Masa Yang Datang Jadi Hati Hati Hatilah Masyarakat Memilih Hati Hatilah Masyarakat Menggunakan Hak Pilih Karena Ini Adalah Demokrasi Yang Diberikan Oleh Negara Kepada Kita Mari Kita Mempaatkan Dengan Baik Dengan Cara Memilih Wakil Yang Tepat Untuk Menjadi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Ini Dan Siap Untuk Melakukan Itu Ini Yang Terakhir Jadi Bapak Artinya Mencalonkan Diri Dari Daktil Satu Khususnya Kabupaten Katingan Kabupaten Gunung Mas Dan Kota Palanggaraya Apa Pesan Untuk Para Calon Pemilih Di Provinsi Kalimantan Tengah Ya Sekali lagi Saya Terima kasih Tentang Wawancara Ini Tentang Kesempatan Ini Saya Menghimbau Juga Kepada Masyarakat Dan Keluarga Saya Bahkan Kenalan Saya Teman Saya Maklum Saya Ini Keliling Indonesia 35 Tahun Saya Merantau Keluarga Di Sini Hampir Semua Di Wilayah Indonesia Saya Punya Kawan Saya Punya Kenalan Bahkan Saya Mengerti Tentang Kedan Mereka Jadi Saya Berharap Bahwa Di Dalam Pemilihan Ini Pilihlah Wakil Yang Benar Pilihlah Calon Yang Benar Atau Yang Benar Benar Memiliki Sebuah Integritas Untuk Menjadi Diwakil Paling Tidak Selama Lima Tahun Ini Masyarakat Lakukan Hak Kalian Untuk Memilih Disini Pada Saatnya Nanti Tanggal 17 April Dimana Kita Memilih Presiden Dimana Kita Memilih Wakil Kita Di DPD Kita Memilih Wakil Kita Di DPR Bahkan Di Provinsi Seperti Saya Hari Ini Juga Di Kepupaten Saya Kira Ini adalah Sebuah Kesempatan Yang Baik Yang Diberikan Oleh Negara Kepada Kita Dan Mari Kita Gunakan Ini Dengan Baik Jangan Karena Persoalan Politik Perbedaan Partai Perbedaan Calon Lalu Kita Menjadi Sebuah Komunitas Masyarakat Yang Tidak Rukun Tidak Damai Dan Tidak Iguyuk Seperti Yang Disampaikan Oleh Semua Orang Mari Kita Kita Adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Kita Sepakat Kita Harus Amankan Negara Ini Dengan Baik Demikian Yang Saya Terima Kasih Kesempatan Ini Aku Biasai Sebenarnya Lu Biasai Aku Sekalipun Nain Aku Mensuman Bahwa Aku Tentara Dan Lain Tidak Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Beraku Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Dari Saya Saya Hanya Percaya Bahwa Tuhan Memberikan Kesempatan Kepada Semua Orang Yang Kepada Orang Yang Memiliki Rasa Terhadap Sebuah Keadaan Jadi Hari Ini Saya Hadir Di Kalimantan Tengah Hari Ini Saya Hadir Di Masyarakat Saya Saya Hadir Di Keadaan Saya Sudah Melakukan Semua Perjalanan Ini Dengan Baik Dan Mudah-mudahan Ini Menjadi Hal Yang Lebih Baik Untuk Pada Masa-masa Yang Akan Datang Saya Ingin Kalimantan Tengah Sebuah Wilayah Sebuah Provinsi Yang Nyaman Aman Dan Mendapatkan Kesempatan Hidup Yang Lebih Untuk Semua Orang Bahwa Ini Semua Saya Lakukan Dan Hari Ini Saya Berada Di Palangkaraya Dan Sudah Juga Keliling Ke Derah-derah Dan Saya Beralamat Tinggal Di Raden Salegua Nomor 13 Di Kota Palangkaraya Terima Kasih Salam Untuk Kita Semua Iyak Terima kasih telah menonton!